Pembesar kebakaran menimpa dua gudang penyimpanan barang elektronik di Ciputat, Tangerang, Selatan, Banten. Dua petugas damkar jatuh saat memadamkan api hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi ketika petugas memadamkan kebakaran di Ciputat, Tangerang, Selatan. Atapkan opi tiba-tiba ambruk menyebabkan dua petugas damkar jatuh. Dua petugas memadam kebakaran terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran menimpa dua gudang penyimpanan barang elektronik di jalan sawah lama Ciputat. Api cepat membesar, lantaran banyak material elektronik mudah terbakar. Petugas damkar pun sempat terkendala lokasi yang jauh dari sumber air. Kita masih dalam proses pendinginan nih, karena jarak untuk pengisian air juga agak jauh. Jadi kita menurunkan dua belas unit pemadam kebakaran Tangerang, Selatan. Yang kebakar apa nih Bang? Ini toko bahan elektronik. Toko bahan elektronik di kampung sawah lama. Api diduga di picu korsleting listrik. Pembakaran baru dapat dikendalikan setelah tiga jam dengan 12 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Pembakaran sempat mengakibatkan arus lalu lintas dari Tegal Rotan menuju Ciputat dan arah sebaliknya ditutup sementara. Dari Tangerang, Selatan, Banten, Nunung Purnomo, ANews, melaporkan.